Halo, apa kabar mas bro? Nih, hari ini pekan baru panas banget bro nih Nih sampai kita melipir, naik jawa ini melipir Cari tempat terduh aku bro Ini pas di bawah pohon Karena kalau kesana itu panas banget Jadi hari ini kita, ini hari Minggu ya Kita update mobil yang bakal lelang di JBA untuk di hari Selasa besok Hari ini tuh ada lelang motor juga ada Terus itu mobil box-box tuh ya Itu Mitsubishi Counter Super Speed tahun 2015 Kita cek nanti kondisinya satu persatu Dan ada Ford Ranger nih, 100 jutaan kalau nggak salah Ada Baleno, Hesbek dan ada juga L300 Dan masih banyak unit yang lainnya nanti bakal kita lihat Kalau untuk Avanza sedikit, kemarin subscriber saya pada nanyain Avanza kemarin yang banjir kemarin Maksudnya banjir gini loh, banyak kemarin itu loh Itu ex perusahaan Itu ada yang cuma 2 biji mungkin bro Tapi nggak tau ya, karena sekarang kan masih hari Minggu Untuk reel semuanya nanti bakal dipajang disini tuh pas hari Selasa Oke Halo Autolover balik lagi Masih di channel yang sama di otomotif.net Hari ini kita berada di JBA Pekan Baru Kita mau update aja ini Ini besok dilelang nih bro Tapi nanti kita buatkan konten sendiri Untuk niaga Kayaknya super speed semua tuh Nah sekarang yang kita lihat disini aja Ini untuk Nissan Evalia belum terjual bro Di minggu kemarin ini sudah lelang tapi nggak terjual Dan sampai saat ini masih ada unitnya disini Ini ya Platnya BMGE artinya dia Pekan Baru Kota Lihat mesinnya ya Itu mesinnya Kondisi ini berapa kali saya buat konten ya Untuk Nissan Evalia ini Ini ya Kita lihat dari Kita kelilingin dulu Kondisinya Pelgnya masih nggak racing ya Pelg biasa Tapi kalau udah dipakai untuk harian ya Masih oke lah Kalau untuk sekitaran dalam kota Evalia jenisnya ST Ini ya keliling Kita lihat di Ini di kunci nggak belakang Nggak di kunci bro Ini bagian belakang Itu dongkrak-dongkraknya ada lengkap di belakang Dia Kayaknya sylvan seater bro Tiga baris Dan untuk AC-nya ternyata disini Kemarin aku nyari-nyari tuh AC-nya berada disitu dia Untuk Evalia ini Ini ada speaker disini Gede ya Kayak tabung gitu Speakernya Jadi mungkin suaranya itu Oke lah pastinya Kita tutup dulu Ini selasa besok Di lelang ini sekarang Tengah berapa ini ya Kok lupa tanggal aku bro Ini kondisi interiornya Si api bro Jadi power window-nya dua Nih ya Ini power window dua Ada disini Karena di belakang sini Dia nggak power window bro Nih Karena pintunya sleding dia Ini Untuk kondisi interiornya Dashboardnya Masih bersih bro Tulacinya terbuka ya Dia lima percepatan Enam percepatan Dan mundurnya Berarti lima percepatan Plus satu mundur Nih dalemannya Kayak gini Kita buka sampingnya ya Nih Masih bagus kok Ya Nggak terjual Berarti kemarin dulu Masih ada disini Oke kita tutup ya Kemudian disebelahnya Mitsubishi L300 Ini kemarin Kayaknya udah lelang Kalau kita lihat Tahunnya 2019 Oh iya Udah lelang kemarin Ini Karena ini Kita lihat Kemarin Yang ini Aku tanda ini Si api loh bro Dilapis Besi Dan Plat bunganya tuh Aluminium pula tuh Kondisi masih oke Nah Jadi sekarang disiapkan Kuncinya semuanya Kayak gini Kemarin di 130 juta Tahun 2019 Nggak terjual bro Hidup nggak ini Kita coba aja bro ya Wah Unitnya Cireng bro Cireng bro Unitnya Keren Bagus Sekali Star langsung hidup Spionnya Ompong Nggak ada Spionnya Mulus ya Depannya Mulus Tahun 2019 Nah kemudian Di sebelahnya Suzuki Baleno Hatchback Ini Sekarang Nggak ada harga ya bro ya Karena ini lelang kemarin Nggak terjual Jadi ini pasti bakal dilelang Untuk selasa besok Pasti dilelang nih Ini Suzuki Karimun Yang tipe Hatchback Tahun 2019 Kondisi bagus Ini yakin aku Harganya kemarin Masih di atas 100 jutaan Dan Nggak terjual Di atas 100 jutaan Nggak terjual Padahal mobil ini Kalau Dari fitur Bagus loh bro Tapi kenapa dia Susah Nggak terjual Sudah pake Sudah pake defogger Sudah pake defogger Sudah pake defogger Kalau bisa dibuka Kita buka Kalau nggak bisa Kita naik Nggak bisa dibuka bro ya Ini nggak dijual Di atas 100 juta Kemarin Di sebelahnya Ford Ranger Ini Tipe XLT Ini juga Nggak terjual Kemarin nih Harga dasarnya 105 bro Harga dasar 105 Nggak terjual Artinya Kalau mas bro Main ini Di harga dasar aja Pasti menang 105 Kondisi Nanti kita lihat Dari samping ya Ini Bagian belakang Cuman dia Nggak pake Bedliner Bekasnya pake Tapi dibuka Kayaknya nih Bedlinernya Ini Tipe XLT ya Bagi yang minat Merapat aja Platnya BL Berarti Aceh dia Ini kalau Harga dasar 105 Plus tambah Administrasi Di sekitar 2 jutaan Terus Nanti Untuk aku Kira-kira Berapa Agak-agak 20-30 juta Pendang Cepat sugih Aku Dia XLT Dia sudah Power window Ini Interior Dalamnya Aku mau nyoba Tapi hidup Nggak Kita coba ya bro Siapa tahu Dia hidup Kadang Akinya Tekor Kadang-kadang Kilometernya Di angka 176.000 Tahunnya Tahun 2011 Kemarin 105 Tidak terjual Hidup Hidup Suaranya Loh bro Kita matikan ya Hidup Ini jarang Ini grand mag Pack up Tahunnya Nggak tahu Tahun berapa ya Ini juga Besok Pasti bakalan Di Lelang Terus Ini ada Vanza Platnya Plat BK Plat BK Tahunnya Nggak tahu Tahun berapa Ini Kayaknya Baru masuk Ini Matic Ini Kalau Kayak gini Ini Biasanya Di bawah Tahun 2015 Karena Untuk model Seperti ini Mulai keluar Tahun 2012 Ini Itu Tentu saya Salah Lihat ya Ntar bro Depannya Ini Tak lihat Oh sorry Daihatsu Xenia Bro Alvanza Berarti Dia 1300cc Sudah Double Blower Nah Ini Panther Murah Kemarin Ini Panther Murah Kemarin Nggak terjual Juga Warna Hitam Dalamannya Kayak gini Wah Double Hasilnya Double Blower 43 Juta Kemarin Tahun 2006 Harga Kemarin Nggak terjual 43 Juta Terus Kesini Suzuki Pack Up Nah Kemarin Mana Yang Orang Lampung Nanyain Ini Tahun 2018 DFSK Yang Ini Tipe Solar 1300cc Harganya Nggak Sampai 100 Juta Di bawah 90 Juta Harga Kemarin Nggak Terjual Ini Kilometer Hendah Karena Ini Bekas Pemakaian Showroom Cuma Untuk Operasional Aja Saya Tahu Betul Nah Harganya 75 Nih Bro Nih Kita Lihatkan Nih Tahun 2018 75 Juta Kilometernya Baru Di Angka 49 Ribu Grid C Hidup Dia Berarti Ada AC Semuanya Terus Kita Lihat Ini Ini Bisa Kalau Bisa Di Star Nanti Saya Star Kalau Nggak Bisa Kayaknya Nggak Bisa Bro Akinya Tekor Udah Dua Kali Kemarin Saya Coba Untuk Saya Star Tapi Nggak Bisa Bro Nah Itu Kedip-kedip Itu Kedip-kedip Akinya Kalau Minyaknya Banyak Tapi Kedip-kedip Aduh Nggak Bisa Bro Nggak Mampu Bro Nggak Mampu R3 Ini Nggak Terjual Juga Terus Suzuki Cherry Yang Packup Terus Nissan L Grand Nanti Kita Buat Kalau Ada Waktu Kita Buat Konten Khusus Nissan L Grand Ini Kita Pinjem Kuncinya Nanti Ini Bagus Bro Ini Kemarin Sekarang Di Angka 100 Di Bawah 200 Juta Nih Yang Pasti Kemarin Nggak Dikunci Terus Ada R3 Ini Suzuki R3 Kayaknya Bannya Udah Bagus Ini Kayaknya Dipasang Apa Nih Fisher Karena Nggak Keluar Dia Oh Iya Itu Dipasang Fisher Ini Xenia Lagi Flat B Terus Untuk Avanza Bro Yang Baru Masuk Perhari Ini Cuma Dua Unit Ini Tipe E Tipe E Tipe G Tahannya Sama Tahun 2016 Tahun 2016 Kita Cek Aja Besok Sifat Ada Oh Itu Ada Satu Lagi Masuk Avanza Dan Kayaknya Ada Mazda CX-5 Ya Ada Mazda Eh CX-9 Terus Fortuner Plat BK Dan Kemudian Untuk Yang Ini Bakal Kita Buatkan Konten Sendiri Nanti Untuk Spesial Yang Ini Oke Nanti Untuk Yang Counter Box Ini Ini Ada Sekitar Satu Dua Tiga Empat Lima Di Sana Terus Ada Lelang Sepeda Motor Untuk Selasa Besu Nanti Nanti Kita Update Aja Oke Thank you Atas Kunjungannya Di Channel Youtube Otomotif Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Saya Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Salam Otomotif Selalu Sub indo by broth3rmax